Intro Shalom teman-teman Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang penting Untuk teman-teman yang sedang berpacaran Dan pacaran itu sudah tidak sehat lagi Tidak sehat dalam arti Komunikasinya udah gak baik Terus kemudian sudah tidak ada lagi Kepercayaan di dalam Terus kemudian sudah terjadi mungkin Perselingkuhan Atau mungkin sudah tidak ada lagi Kenyamanan dan kecocokan Nah gimana caranya putusin pacar Tapi putusin itu dengan cerdas Apa artinya dengan cerdas? Artinya kita tidak menyakiti hatinya Tidak mengecewakan dia Dan tidak membuat dia Marah besar Ke kitanya Jadi saya berharap apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman untuk cerdas Bertindak Atau menyampaikan Lima cara cerdas Putusin pacar Yang pertama Teman-teman mesti memilih Waktu yang tepat Jangan kamu Mutusin dia Waktu dia lagi ada masalah besar Jangan kamu Mutusin dia Waktu dia lagi ada sedih Dia lagi sedih Lagi kecewa Lagi ini Mungkin karena keluarganya Mungkin karena Whatever lah Pokoknya jangan Waktu dia lagi sedih Jangan mutusin dia Waktu dia Lagi butuh Kamunya Di sisinya untuk Menemani dia Mendampingi dia Jangan-jangan Tapi pilihlah Waktu yang tepat Ketika mungkin Dia lagi happy-happy-nya Ya happy Alasannya banyak Mungkin karena apa Karena apa Dia lagi happy Atau pilihlah Waktu ketika Karirnya lagi naik-naik Lagi maju-majunya Dan dia lagi Antusiasnya Dia kayak Kayak istilahnya Mengejar banget Karirnya itu Seolah-olah Karirnya itu Number one Begitulah kira-kira Nah Waktu kamu pilih Waktu yang tepat Maka Ketika kamu Ingin putusin dia Itu Tidak terlalu Sakit Tidak terlalu Menyedihkan hatinya Tidak terlalu Mengecewakan dia Karena kamu memilih Waktu yang tepat Ya Jadi cobalah Pelajari Amati Kapan Waktu yang Paling tepat Untuk kamu Ketika putusin dia Dia tetap Santai aja Tetap biasa aja Ya mungkin Sedikit banyak Akan sedih Tapi itu Tidak terlalu dalam Tidak terlalu Mengecewakan dia Ya Itu yang pertama Yang kedua Cara cerdas Putusin pacar Maka yang kedua adalah Hindarilah Atau jauhi Atau jangan Pakai Perkataan Yang sifatnya Menyalahkan dia Jadi jangan Pakai cara itu Karena dia punya Kesalahan Lalu Kesalahannya itu Menjadi senjata Untuk kamu Memutuskan dia Itu Kalau kamu Lakukan itu Kamu Menyakiti hatinya Yang paling dalam Seolah-olah Cuma dia aja yang salah Seolah-olah Kamu gak pernah salah Seolah-olah Kamu salah Gak pernah Dia maafkan Masa dia salah Kamu gak maafkan Malah kamu putusin Jadi jangan Pakai Kesalahan dia Atau Kekurangan dia Untuk Kemudian Kamu Memutuskan dia Jangan Jangan Itu Tindakan yang Kurang bijak Justru itu Akan Menjadi hal Yang paling Mengecewakan Bagi dia Dan itu Gak baik Sebenarnya Tapi Pilihlah perkataan-perkataan Yang Masuk akal Yang realistis Entahkah Kamu berkata Aku mau Fokus dulu Ke Kuliah Kalau kamu kuliah Aku mau Fokus dulu Ke karir Terus kemudian Aku rasa Kita coba Berteman aja Dulu Segala macam Itu Lebih Lebih masuk Di akal Dan lebih Menenangkan Di hati Ya Itu yang Kedua Yang ketiga Cara Cerdas Putusin pacar Yang ketiga Adalah Usahakan Usahakan Jujur Padanya Jangan Kamu Cari-cari Alasan Yang gak Masuk akal Jangan Kamu Cari-cari Alasan Yang kamu Buat-buat Seolah-olah Itulah Penyebab Kalian harus Putus Karena Kalau kamu Gak Jujur Oke Kalian Putus Tapi Kalau kemudian Dia tahu Kamu Gak Jujur Dan Itu Jadi Alasan Kalian Putus Maka Itu Hal Yang Paling Akan Menjengkelkan Bagi dia Dan Kamu Mungkin Akan Menjadi Orang Yang Paling Menjengkelkan Bagi dia Dan Yang Paling Mengecewakan Hati dia Jadi Jangan Pakai Alasan Yang Dibuat-buat Yang Kamu Karang-karang Penuh Kebohongan Lalu Kamu Buat Alasan Itu Kemudian Kalian Putus Jangan Itu Tindakan Yang Sangat Tidak Bijaksana Ya Jangan 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 Karena Kamu Ingin Cepat Putus Ingin Segera Putus Segala Cara Kamu Buat-buat Kamu Karang-karang Hanya Untuk Supaya Bisa Putus Sama Dia Jangan Jangan Seperti Itu Ada Banyak Cara Yang Baik Untuk Putus Dengan Pacar Jadi Usahakan Jujur Sama Dia Mungkin Kejujuran Itu Akan Menyedihkan Hatinya Mungkin Kejujuran Itu Akan Buat Dia Menangis Tapi Kejujuran Itu Pula Yang Akan Menolong Di Kemudian Hari Di Kemudian Hari Dia Akan Lebih Menerima Karena Kamu Sudah Jujur Itu Lebih Baik Daripada Kamu Buat-buat Kamu Karang-karang Tidak Sesuai Kenyataan Dan Faktanya Itu Akan Justru Hal Yang Paling Mengecewakan Dan Yang Paling Membenci Kamu Akan Menjadi Orang Yang Paling Dia Benci Dalam Hidupnya So Usahakan Jujur Pada Dia Itu Yang Ketiga Yang Keempat Cara Cerdas Putusin Pacar Yang Keempat Keempat Putus 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 Dengan Dia Dengan Cara Yang Tegas Dengan Jelas Dan Dengan Mantap Jangan Bertele-teleh Jangan Kesannya Abu-abu Berapa Banyak Orang Karena Sangkin Menjaga Perasaan Orang Ini Maka Penjelasan Dia Tentang Putus Itu Abu-abu Tidak Jelas Karena Sangkin Menjaga Perasaannya Sebenarnya Aku Masih Cinta Sebenarnya Aku Masih Sayang Sebenarnya Aku Masih Mau Kita Jadian Segala Macam Itu Bahasa Yang Membingungkan Sebenarnya Masih Cinta Itu Kan Omong Kosong Sebenarnya Kalau Kamu Nyuruh Putus Udah Putus Aja Alasannya Gak Usah Cari-cari Alasan Untuk Coba Jaga Perasaannya Jangan Tegas Aja Mendingan Dia Nangis Sekarang Karena Ketegasan Karena Bahasamu Yang Jelas Daripada Nanti Setelah Itu Dia Masih Berharap Berharap Gak Jelas Sama Kamu Akan Muncul Masalah Masalah Baru Jadi Tegas Ngomong Ke Dia Pastikan Kamu Ngomong Putus Itu Jelas Dapat Dia Mengerti Dan Dia Dapat Menerima Kenyataannya Jadi Bilang Ke Dia Saya Rasa Hubungan Kita Tidak Bisa Dilanjutkan Lagi Saya Rasa Pacaran Ini Harus Diakhiri Karena Memang Sudah Tidak Ada Kecocokan Lagi Dan Saya Rasa Ini Sudah Tidak Sehat Ya Gak Apa Jujur Lah Kepada Dia Dan Itu Akan Lebih Masuk Akal Ke Dia Dan Itu Di Kemudian Hari Akan Lebih Dia Terima Begitulah Oke Itu Yang Keempat Yang Terakhir Cara Cerdas Putusin Pacar Makin Terakhir Adalah Please Jangan Memaksakan Diri Untuk Kamu Ada Komunikasi Untuk Kamu Ada Ketemu Setelah Kalian Putus Kan Seringkali Kita Karena Mungkin Dia Lagi Sedih Ya Kan Mungkin Dia Mengurung Diri Di Kamar Gak Makan Terus Kemudian Kamu Luluh Terus Kamu Datang Ke Rumah Itu Sama Saja Kamu Sedang Kasih Sinyal Bahwa Kamu Masih Sayang Nah Itu Akan Justru Mempersulit Dia Gak Apa Dia Sedih Gak Apa Dia Mungkin Begitu Supaya Dia Bisa Menerima Kenyataan Dan Mungkin Itu Akan Memulihkan Dia Nangis Itu Biasa Supaya Dia Biar Legah Ya So Saya Berharap Lima Cara Cedas Ini Membantumu Untuk Bersikap Bijak Dalam Memutuskan Pasarmu Oke Tetap Semangat Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless You